Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi Roblox One Piece Ultimate dan by the way guys ada update baru ya kalau kalian ngikutin discordnya One Piece Ultimate kalian akan tahu update-update nya sih nanti gua akan kasih link lagi di bawah biar kalian bisa join ke discordnya One Piece Ultimate ya karena disana kalian akan menemukan update-update baru sama biasa sih ada vote-vote gitu ya untuk konten kedepannya seperti apa jadi berguna banget sih untuk membangun game ini bareng-bareng gitu Oke jadi ada senjata baru namanya adalah Demon Bambu ya punya nya Vergo ini dan setau gue ini senjata kedua tersakit deh di game ini ya kalau nggak salah ada yang lebih sakit lagi Wado Ichimonji atau Sandai Kitetsu gitu gue lupa tapi ini DMG nya lumayan sakit sih dan ini gue udah dandanin orang gue supaya kayak ya paling nggak mirip-mirip Vergo gitu lah ya keren gitu kan kalau pakai haki jadi begini buuh hitam semua kayak keceplung buat ini buat kalian yang ngikutin update-nya kemarin ada inventory wipe ya jadi dari developernya One Piece Ultimate ini nge-wipe semua inventory kita jadi hilang semua padahal gue sebelumnya udah ngedapetin yang Demon Bambu ini sama gue udah dapetin kalau nggak salah yang Sandai Kitetsu dan sekarang hilang semua ya sama Iron Mesh juga udah dapetin kemarin dan ternyata semua hilang karena diwipenya dan karena mereka nge-wipe itu mereka keluarin kode ya kodenya itu sorry ya sorry biasa ya SORRY kalau nggak salah itu ngasih salah satu pilihan deh dua kali Belly dua kali XP atau dua kali drop change atau apa gitu ya kalau gua sih dapetnya dua kali Belly ini dua kali Belly game pass on it itu kalau nggak salah waktunya enam jam ya sekitar enam jam dan kalau kalian keluar dari server itu waktunya akan nge-pause ya makanya kalian harus cepet-cepet redeem aja biar maksudnya biar kalau misalnya kalian nggak pakai juga kan maksudnya dia waktunya nge-pause gitu nggak bakal terkurang kita akan coba aja ya ini senjata baru ini ada orang meselin nih eh itu kan dia ngajak pvp logia goal belum pakai busokoku lupa busok ini dia kekuatannya hmm 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 wow dia punya kenyaku oh mana kau mana dia oh 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 emang merah-merah tuh OP banget ya temen-temen mana tuh dia itu dia oh merah-merah emang overpower banget sih sumpah merah-merah ini come 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 oh my god kita nggak mau denger deket bahaya banget nih merah-merah mana tuh dia itu dia itu dia sebentar sebentar guys kita akan perang dulu sama dia ya ya kita berhasil nge-merah ya ya kalian lihat sendiri lah ya DMG nya sakit banget ini demon bambu temen-temen dan untuk cara ngedapetinnya gampang yang gak gampang-gampang masih sebenarnya kalau level kalian belum Max kalian harus punya buah kayak gua ya gua suke-suke dan ngedapetinnya kalian harus pergi ke sana tuh yang ada awan-awan tuh ya ketawa yang ada awan-awan soya udah kita langsung pergi aja di sana ya Nah itu dia guys dapetin demon bambu ini kan harus ngelawan Vergo yang ada di sana ya pulaunya ini yang paling belakang ke arah Southwest ya kalian lihat kompas di atas tuh nah ini Southwest nih pokoknya di posisi paling belakang nih di belakang kolosseum ini yang baru ya di belakang kolosseum yang baru ini baru kalian bisa kesitu lawan Vergo tapi gua kasih tau aja guys karena Vergo nya itu sebenarnya disitu tulisannya requirement level 75 ya tapi gila kuatnya setengah mati kalau kalian gak punya buah suke-suke sih gua saranin levelnya minimal 150 lah guys atau bahkan 200 ya karena emang sakitnya parah banget kita lihatlah ya sesakit apa Vergo gua akan coba sekali buat ngelawan tanpa pakai suke-suke dan sekali lagi kita akan coba lawan pakai suke-suke ya udah pasti gampang banget sih ini dia guys Vergo ini gua aktifin suke-suke gak ya oh gua masih aktif ini Vergo nih tuh levelnya 75 di sini ya tapi kita coba yang ngelawan dia tanpa pakai ini dan tanpa pakai demon bambu ya karena demon bambu ini kuatnya ampun-ampun guys sakit banget kita coba pakai yang wrestling ini ya oke kita coba level gue sekarang 116 terakhir sih gua coba waktu level gue masih seratusan gitu gue nggak kuat sih kita coba coba ya Oh sakit banget kan uh sakit banget guys itu kalian lihatlah pergi kau dan dia ngeheal itu cepat banget ya ini kalau kalian biarin ngeheal itu batu tuh lihat apa ngeheal begitu harus terus Oh pergi kau au 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 tuh ngeheal cuat banget guys jadi kalian mukul dia tuh kayak percuma gitu kalau nggak ah matikan gua nggak kuat sih kalau nggak pakai suke-suke ya jadi gua saran kalau kalian mau ngelawan Vergo ini ya paling enggak buah iblis kalian logia lah kayak merah-merah gitu ya atau mungkin guru-guru yang sakit lah jadi kalau tanpa itu gua sarannya jangan deh atau kalian kalian kroyokan walaupun kalian kroyokan juga pasti mati juga sih karena skill dia area semua ya jadi skill dia itu sama-sama skill yang ada di demon bambu ini ya nih skill itu sama kita lihat skillnya apa aja ya yang pertama adalah Demon Stuck ini yang tadi dia mukul ke tanah gitu area di tanah lalu ada demonic rampage itu yang ada di skill dia juga yang pas dia muter-muter tongkatnya gitu muter-muter bambunya dmg-nya sampai 4 kali ya itu sakitnya parah banget nih dan Onitake ini Onitake yang paling ngeselin sih menurut gua ya karena dia kayak bikin gravitasi gitu loh dia nyedot kalian ke tengah-tengah dia gitu jadi udah ngedamag abis itu dia nyedot ke kalian dan dia tinggal pakai demonic rampage udah kalian habis pasti nggak bisa ngapain-ngapain jadi gua saranin kalian kalau nggak pakai suke-suke ya paling sehingga kalian pakai logia lah ini suke-suke gua nyala apa nggak Oh nyala nah ini kalau udah pakai suke-suke udah kita coba skill pertama ya yang apa tadi ya demonic staff yang ini nih Nah itu demikian seribu guys lalu kita coba ke skill kedua demonic rampage tuh yang kayak gitu ya apa-apaan tuh setengah darah langsung gua mukul vergo ini dari vergo 7000 loh guys 7500 tuh banyak banget ya ini skill emang paling sakit sih yang demonic rampage ini lalu kita coba yang terakhir yang terakhir ya onitake nih dia disitu jarak gua disini gua pakai sedot ya Nah tinggal di kombo habis dia udah pukulin aja ini mukulin juga sakit banget kok tuh apa coba ini begitu kalau kalian udah punya itu sih enak banget sih emang lihat kelar apa-apaan deh curang banget ini demonic bambu ya yang sakit sih tapi masih ada satu lagi yang lebih sakit kalau nggak salah sih Wado Ichimonji ya namanya yang paling sakit itu Wado Ichimonji deh atau sandai kitetsu gitu gua lupa nah tapi bedanya dia ini enggak nambahin skill pedang ya guys si demon bambu ini dia nggak pakai nggak pakai skill pedang kalian dia pakainya strength jadi kalau kalian pakai ini demiknya itu semua dari strength bukan dari bled ya kecuali kalian pakai yang kayak gitu yang tadi gue bilang ya Wado Ichimonji atau sandai kitetsu nah itu baru bled termasuk kalau kalian pakai bed sama Iron Mask kalau nggak salah itu itu sama dia nambahnya itu strength bukan bled jadi gua nggak tahu sih mana yang lebih kuat senjatanya antara bled atau strength kalau gue sekarang strength udah sampai 252 ya ya kalau gue sih pakai strength pengen aja lah lebih gampang juga lagian dipakainya dua kan sama fighting style sama ya senyata-senyata kayak gini nih Blunt weapon kayak gini Oh ya guys kesempatan kalian buat ngedapetin demon bambu ini dari ngelawan pergo itu kalau nggak salah satu per 80 ya jadi ya good luck karena emang susah gitu dapetin ya gua aja kalau nggak salah sampai ngebunuh 50-an atau berapa gitu karena gue pakai suke-suke kan gampang ya jadi gue dari level kalau nggak salah 105 deh itu gue sampai naik level sampai ke 109 atau 110 gitu cuma buat mau ngedapetin demonik bambu ini doang ngelawan pergo nggak ada questnya kalian lihat nambah exp-nya berapa ya itu sekarang gua 587 tuh namanya cuman 300 guys gue sampai naik level terus-terusan gitu buat mau ngedapetin demonik bambu ini doang ya tapi kalau kalian beruntung ya 1-5 juga udah dapet jadi sampai di sini dulu video kita kali ini ya teman-teman kita sudah nge-review senjata baru ya demonik bambu yang bisa dapetin dari vergo Oh ya jangan lupa untuk masukin kodenya cara masukin kode gampang kok kalian ke menu nah udah tinggal masukin kode aja Oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang ando see you guys In your next video bye bye you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!